Timnas Indonesia U20VS Cakal Liklis Spor di Laga Uji Coba sudah dapat diketahui pada Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, bertanding melawan tim lokal dalam rangka uji coba saat pemusatan latihan, TC, Ronaldo Kwateh dan kolega berhasil menang 2-1. Adapun kedua gol Timnas Indonesia U20 dicetak oleh Ginanjar Wahyu, menit 17, dan Riki Pratama, menit 85, sedangkan Cakal Liklis Spor hanya mampu membalas satu gol saja di pertandingan ini. Dalam laga yang berlangsung pada Senin tanggal 24 Oktober 2022 malam WIB itu, skuad Garuda Nusantara main ngotot sejak awal pertandingan, Tim besutan Sintai Yong itu tampil menyerang dengan memainkan bola pendek yang cepat. Hasilnya, Garuda Nusantara memecah kebuntuan lewat Ginanjar Wahyu. Pemain asal Persija Jakarta itu mencetak gol pada menit ke-17 untuk membawa Timnas Indonesia U20 unggul 1-0. Akan tetapi, setelah itu pertandingan berjalan cukup alot. Tim Merah Putih nampak kesulitan untuk menjebol gawang lawan meski sangat mendominasi permainan. Babak pertama pun usai dengan skor 1-0. Memasuki babak kedua, pertandingan masih berjalan alot. Skuad Garuda Nusantara yang mencoba menambah pundi-pundi gol belum mampu mencetak gol lagi. Baru pada menit ke-85, Timnas Indonesia U20 berhasil menggandakan keunggulan. Kali ini, giliran Riki Pratama yang menyumbang gol untuk Garuda Nusantara, untuk mengubah skor menjadi 2-0. Sejak saat itu, Timnas Indonesia U20 cukup konsisten mempertahankan keunggulan, meski sempat-sempat kebobolan satu gol hingga pertandingan berakhir, skor 2-1 untuk Garuda Nusantara. Hasil tersebut menjadi modal apik bagi Timnas Indonesia U20 yang sedang menjalani TC di Turki. Mereka akan menjadi lebih percaya diri untuk menatap pertandingan uji coba selanjutnya. Sebagai informasi, Timnas Indonesia U20 membawa 34 pemain dalam pemusatan latihan di Turki. Mereka dipersiapkan untuk tampil di Piala Asia U22 2023 dan Piala Dunia U22 2023. Di negara perbatasan antara Eropa dan Asia itu, nantinya masih ada 5 laga persahabatan lagi yang bakal mereka lakoni. Salah satunya adalah melawan Timnas Turki U20 pada Rabu 26 Oktober 2022.